Selamat pagi dan juga selamat siang ataupun selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton materi yang berjudul kehidupan prasejarah di Indonesia bab ini adalah bab ke delapan dimana kita akan membahas mengenai kepercayaan masyarakat prasejarah jadi perkembangan kepercayaan manusia itu mulai muncul ketika manusia menemukan peradaban diantara sesuatu yang hidup dan sesuatu yang mati dan sesuatu dapat dikatakan hidup itu jika dapat bergerak dan sebaliknya kalau mati dia tidak dapat bergerak dan dari perbedaan itulah manusia zaman praaksara mulai menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang dapat menggerakkan sesuatu yang lainnya dan hal itu disebut jiwa dari situlah mereka mencoba untuk mendekatkan diri dengan kekuatan-kekuatan tersebut nah sebelum agama masuk ke dalam kehidupan dan peradaban manusia, masyarakat praaksara itu mempercayai kekuatan dalam pohon-pohon yang besar mata air, batu, dan lainnya itu ada yang menghuninya dan kemudian mereka mulai mendekatkan diri dengan mengadakan berbagai macam upacara ada yang melakukannya dengan ritual pemujaan pemberian sesajen juga upacara-upacara ritual lainnya nah manusia pada zaman praaksara ini percaya bahwa para penghuni itu seringkali berdiam di tempat-tempat yang tinggi dan mereka percaya kalau para roh itu akan turun jadi mereka menyediakan tempat untuk berkumpulnya para roh tersebut sehingga kemudian didirikannya bangunan-bangunan megalitik seperti salah satunya menhir nah ada beberapa tahap sistem kepercayaan manusia purba atau zaman praaksara diantaranya adalah roh nenek moyang animisme dinamisme totemisme dan monoisme kita bahas satu-satu jadi yang pertama adalah kepercayaan terhadap roh nenek moyang ini diduga muncul pada saat masyarakat zaman praaksara masih mengandalkan kehidupan berbunuh mengumpulkan serta meramu makanan dan kepercayaan ini muncul ketika fenomena-fenomena mimpi saat manusia tidur itu mereka alami pada saat itu manusia melihat dirinya berada di tempat yang berbeda dari tubuh jasmaninya dan mereka percaya bahwa tubuh yang berada di tempat lain itu adalah jiwa kemudian kepercayaan ini berkembang bahwa jiwa benar-benar telah terlepas dari jasmaninya nah jiwa yang terlepas itu dianggap dapat berbuat sesuai kehendaknya berdasarkan hal tersebut maka setiap ada pemimpin yang mati roh atau jiwanya akan sangat dihormati dan dipuja-puja kemudian animisme itu adalah tahap kelanjutan dari kepercayaan terhadap roh nenek moyang jadi mereka mulai memahami penyebab-penyebab gejala alam yang terjadi dan setelah tahu kalau fenomena tersebut apa namanya sebabnya apa maka mereka mulai mencari pemencahan masalah atas fenomena itu nah terhadap perkembangan berpikirnya yang bagaimana memecahkan fenomena penyebencana alam tersebut maka manusia prasejarah menganggap penyebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut adalah roh sebaiknya penentu dan pengatur alam semesta nah agar manusia purba itu dapat beraktifitas dengan tenang dan aman maka mereka melakukan ritual pembacaan doa pemudaian sesajen bahkan korban atau hewan korban ya kemudian yang ketiga adalah dinamisme dinamisme itu adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup dan mereka percaya terhadap kekuatan gaib dan kekuatan itu dapat menolong mereka dan kekuatan gaib itu terdapat di dalam benda-benda seperti keris, patung, gunung, pohon besar, dan lain-lain dan untuk mendapatkan pertolongan kekuatan itu mereka melakukan upacara pembacaan sesajen dan juga ritual-ritual lainnya kemudian adalah totemisme totemisme adalah kepercayaan bahwa hewan tertentu itu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan supranatural nah hewan yang dianggap suci antara lain sapi ular dan juga harimau jadi mereka dipuja karena dianggap punya supranatural yang terakhir adalah monoisme atau monoteisme ini adalah tingkat akhir dalam evolusi kepercayaan manusia jadi monoisme ini merupakan sebuah kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa pada tingkat ini manusia mulai berpikir atas apa yang selama ini diaulaminya mulai dari pertanyaan siapa yang menghidupkan dan mematikan manusia siapa yang menghidupkan tumbuhan siapa yang menciptakan binatang bulan matahari dan mendasarkan pertanyaan itu manusia membuat kesimpulan bahwa ada kekuatan besar yang tidak tertandingi oleh kekuatan manusia dari situlah kepercayaan manusia terhadap satu Tuhan atau Tuhan yang Maha Esa itu muncul nah bentuk kepercayaan pada masa berburu dimana mereka juga mengumpulkan makanan itu mereka adalah kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan gaib seperti animisme dinamisme dan topemisme dan keyakinan akan andainya dunia arwah itu terlihat dari arah penempatan kepala mayat yang diarahkan ke tempat asal atau tempat bersemayamnya nenek moyang roh nenek moyang tempat yang biasanya diakini sebagai tempat roh nenek moyang adalah arah matahari terbit atau terbenam dan tempat-tempat yang tinggi misalnya gunung dan juga bukit nah bukti-bukti mengenai hal itu itu terlihat dari hasil pengalian kuburan-kuburan kuno di beberapa tempat seperti Bali kemudian dimana di Bali itu menunjukkan arah kepala mayat selalu ke arah timur atau ke barat atau ke puncak-puncak gunung dan bukit nah praktik-praktik kepercayaan animisme itu terlihat dalam upacara penyelenggaraan yang berhubungan dengan kematian penyelenggaraan upacara kematian itu dilandasi dengan kepercayaan bahwa suatu kematian itu pada dasarnya tidak membawa perubahan dalam kedudukan jadi dengan landasan itu perubahan kedudukan keadaan dan juga sifat seseorang jadi dengan landasan itu penguberan mayat selalu disertai dengan bekal-bekal kubur dan wadah mayat yang disesuaikan kedudukannya jadi agar kedudukan si mati mayat ini dalam alam arwah sama seperti ketika masih hidup jadi temuan peninggalan sejarah dari masa berburu yang berupa kuburan menurut pendapat para ahli itu membutuhkan pada masa itu mereka sudah mempunyai anggapan tentu mengenai kematian jadi orang menganggap bahwa yang sudah meninggal itu pindah ke tempat lain dan masih dapat berhubungan dengan yang masih hidup dan inti kepercayaan tersebut adalah pemujaan dan penghormatan kepada roh orang yang telah meninggal terutama penghormatan dan pemujaan terhadap roh nenek moyang kita telah membicarakan kepercayaan pada masa berburu sekarang kita bahas mengenai kepercayaan pada masa bercocok tanam jadi pada masa ini kepercayaan manusia purba itu masih bersifat animisme dinamisme dan totemisme namun dia sudah lebih meningkat dibandingkan masa sebelumnya dan pada masa ini dilakukan upacara upacara penghormatan terhadap roh nenek moyang dan upacara yang paling mencolok itu adalah upacara pada waktu penguburan terutama kalau mereka yang dikubur adalah dianggap terkemuka oleh orang masyarakat di situ pada masa ini orang yang mati itu dibekali dengan bermacam-macam barang yang dipakai sehari-hari contohnya seperti periuk kemudian perhiasan dan juga hal-hal lainnya yang dikubur bersama-sama maksudnya adalah agar roh orang yang meninggal itu tidak akan tersesat dalam perjalanan menuju ke tempat arwah nenek moyang atau asal-usul mereka nah jika tempat yang dianggap sebagai tempat arwah itu terlalu jauh atau suka dicapai maka orang yang mati itu cukup dikuburkan di suatu tempat dengan meletakkan badannya ke arah sebuah tempat yang dimaksud tersebut yaitu tempat roh yang mereka percaya ada saat itu nah beberapa jenis bentuk kuburan itu mengalami perkembangan pada fungsinya misalnya dolmen mengalami berbagai variasi bentuk yaitu dibuat untuk pelinggih roh atau tempat sesajen dan dolmen yang berkembang itu menjadi pelinggi diantara masyarakat megalitik yang telah maju digunakan sebagai tempat duduk oleh kepala-kepala suku atau raja-raja yang masih hidup nah dolmen sendiri itu adalah suatu bangunan yang oleh penduduk setempat disebut sebagai makam cina dan dolmen ini dipergunakan sebagai peti mayat kecuali sebagai peti mayat dolmen juga dipergunakan semacam meja tempat untuk meletakkan sesaji kemudian yang kedua ada menhir menhir adalah tugu dari batu tunggal atau batu tegak yang didirikan untuk upacara menghormati roh nenek moyang menhir ada yang berdiri dalam satu kelompok pasemah di pasemah Sumatera Selatan kemudian ada kubur peti batu kubur batu yang berupa peti batu yang terdiri dari papan-papan batu yang lepas yaitu dua sisi panjang dua sisi lebar lantai batu dan diberi penutup dari batu pula nah bedanya dengan sarkofagus yang terbuat dari batu utuh menyerupai lesung batu yang diberi tutup sedang kalau kubur batu ini dibuat dari papan-papan batu yang disusun berbentuk peti dan dia adanya di kuningan jawa barat sulawesi tengah dan sulawesi utara kemudian ada sarkofagus sarkofagus ini seperti dolmen dia adalah sebuah peti mayat dari batu dan di dalamnya ditemukan tulang-tulang manusia bersama dengan bekal kuburnya yaitu periuk-periuk beliung persegi dan juga perhiasan dari perunggu dan besi nah di Bali sarkofagus dianggap sebagai benda keramat kemudian ada punden berundak punden berundak adalah tempat pemujaan dia biasanya berupa didirikan dari menhir-menhir yang tersusun bangunan megalitik ini merupakan menhir-menhir yang tersusun berundak-undak dan dia ada di Lebak Sibeduk dan juga Banten Selatan nah untuk kepercayaan pada masa Prasdaya cukup sampai sini aja nanti di bab selanjutnya kita akan membahas mengenai asal-usul dan persebaran nenek moyang Indonesia untuk itu langsung aja kalian klik bab 9 dan kita akan ketemu lagi disana oke selamat menikmati selamat menikmati